Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Jadwal Neon ya Nah jadi pada kesempatan yang baik ini Kita mau bereaksi salah satu video yang lagi rame Acara, kemarinnya sudah ada acara PON, Pekan Olahraga Nasional Yang diwarnai dengan berbagai momen Kekerasan, curangan, kontroversi, wasit kontroversi Jadi bagaimana video lengkapnya Ayo buat teman-teman Kita saksikan Oh ya sebelum itu buat teman-teman yang nonton video ini Saya doakan semoga diberikan rezeki yang banyak dan barokat Dan diberikan padam yang sehat Kalau fiat untuk menjalani hidupan dunia ini Oke kita simak sama-sama video lengkapnya Ini pertandingan gila Aceh melawan Solawesi Tengah alias Sultang Di cabang sepak bola PON Wasit Kena getar Posisinya oleh pemain Lihat Wah Karena kita biasa membahas teknikal Ada satu hal unik dari kucing Kontroversi wasit Kena getar Kena getar Masuhnya Kita lihat nanti di penghujung Nah ini gesturnya Ini situasi selanjutnya sangat amat detail ya Buat tim Bukan hanya bagi Soal tiap latihan yang bagus Latih mudah Nah ini lagi Ini mirip banget Khas banget Lihat Gesturnya Penenangan caranya itu Ini pertandingan Pertandingan sepak bola PON 21 Antara Aceh dengan Sulawesi Tengah Yang berlangsung di Stadion Dirmutala Banda Aceh Pada Sabtu 14 September 2024 malam Berakhir ricu setelah Sultang walk out dari pertandingan Hingga membuat Aceh mengaju ke semifinal Pertandingan tersebut diwarnai kericuan Mulai dari keluarnya tiga kartu merah Kontroversi dari putusan Wasid yang diduga memihak sebelah sisi Nah disini Hingga berujung pada pemukulan Wasid oleh pemain Beberapa keputusan kontroversial Wasid Eko Dimulai dari keluarnya tiga kartu merah untuk Sultang Hingga akhirnya Sultang harus bermain dengan delapan pemain Dengan beberapa alasan yang dimulai tidak cukup kuat Sementara kartu merah ketiga lantaran pemain Sultan Yang merasa dirugikan melakukan pemukulan terhadap Wasid Lalu kontroversi berikutnya adalah memberikan waktu tambahan yang begitu panjang Saat posisi Sultang unggul 1-0 atas Aceh Tidak takut tangguh waktu tambahan yang diberikan mencapai 13 menit Selanjutnya Wasid Eko juga dinilai berat sebelah Karena tidak memberikan kartu kepada pemain Aceh Padahal pelanggaran jelas terlihat Bahkan di dalam kotak penalti Namun kepada Aceh Wasid Eko memberikan dua kali hadiah penalti di masa injury time babak kedua Di penalti pertama diberikan karena ia menganggap adanya tekelan pemain Sultang ke Aceh Di dalam kotak penalti Namun Aceh gagal mengeksekusi penalti tersebut Tidak berhenti disitu Wasid kembali memberikan kesempatan penalti untuk Aceh Karena menduga adanya handball dari pemain Sultang Dan akhirnya skor menjadi imbang 1-1 akibat penalti tersebut Meskipun skor imbang dan seharusnya dilanjut ke babak tambahan waktu 2x15 menit Para pemain Sultang membeli walkout dari pertandingan hingga membuat Aceh menang Adanya berbagai kontroversi di laga ini membuat Eric Thohir angkat bicara Akan menyelidiki kasus ini dan memberikan sanksi berat Bagi Wasid yang ketahuan tidak suportif Serta pemain yang menggunakan kekerasan Bagaimanapun semua tergantung di Wasid Nah ini keributan di dalam ruangan antara pelatih dan Wasid Pelatihnya pelatih Sultang Tau begitu terjadi satu gol Yang paling siapa? Bukan Aceh Tapi kalian sebagai pengadil di dalam yang paling Saya tidak Tidak Oh ya saya jangan bicara saya pelatih muda ya Bapak juga Bapak pengadil juga Bapak wasit wasit muda saya pikir tujuan kita sama-sama ingin membangun sebab bola terutama pemain-pemain muda ya bagaimana kita membangun mereka tetapi kasihan mereka yang mau berkembang kelegal senior kalian menghancurkan rusa mentalnya dengan cara yang tidak 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 pantas saya lihat kalian mengkontomkan di TV masyarakat semua melihat eh tahu saya telepon tadi Eko Setiawan Expo disesua tidak akan dicabut percaya sama saya Eko Setiawan tahu kan kalian akan dicabut lisensinya percaya nah ini inilah pelanggaran dari tim Aceh di lapangan saat pertandingan sepak bola pon ke-21 wasit Eko Agus Sugiharto dinilai tak menjalankan tugas dengan baik sebagai seorang wasit dalam pertandingan sepak bola pon ke-21 Aceh melawan Sulawesi Tengah lewat unggahan etafan di Yunus di sosial media X berikut kilat.com telah merangkum potret pelanggaran yang menjadi janggal saat Eko Agus Sugiharto bertugas potret pelanggaran pertama dari tim Aceh di lapangan saat pertandingan sepak bola pon ke-21 terlihat nomor punggung 4 punggung tersebut dengan sengaja menjatuhkan kembali tubuhnya ke depan hingga bahu sosok dengan jersi merah itu terbentur kepalanya ke belakang dari pemain Sulawesi Tengah yang justru tak mendapatkan pelanggaran potret kedua pemain nomor 4 dari Aceh menendang wajah pemain Sulawesi Tengah tampak pemain Sulawesi Tengah terhimpit dua orang dari Aceh dan nomor punggung 4 tersebut sampai menendang wajah tim lawan namun tak mendapatkan pelanggaran potret ketiga pelanggaran diterima tim Sulawesi Tengah meski bersih dari kesalahan dari siaran ulang terlihat bahwa tak adanya pelanggaran tetapi wasit justru meniuntkan peluid atau malah lolos dari sanksi tulis di kolom komentar kasih tunjuk dengan orang-orang eh bahwa kalian itu hebat eh ini saya bilang keluar dari kamar ganti itu jangan ada kasih keluar air mata kasih keluar kalian punya senyuman kasih lihat dengan orang bahwa payah para pertandingan malam ini itu ya itu mana mana coach mana coach mana coach mana coach mana maka di stop nggak usah kasih keluar air mata lagi ya bobrok itu coach beritawa Nana jangan keluar dari kamar ganti dengan air mata ya rugi kasih keluar air mata disitu rugi ya kasih keluar air mata untuk satu hal yang memalukan begitu rugi keluar dengan senyuman ya kita yang benar kita yang menang malu menang seperti itu malu ya malu bikin hilang harga diri seperti itu siapa ya atur kepulangan cepat mana Pak Pak Kadis Pak Kadis mana sedikitnya secepatnya atur pulang-kepulangan secepatnya malu-malu Indonesia Indonesia malu-malu dengan begitu malu itu ya oke atur saja pulang bikin malu bikin malu Indonesia yang bikin begini bikin malu oke ya Assalamualaikum ini makasih itu ini mungkin ini setelah pemukulan tadi terima kasih